Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mempraktekkan cara setting arus modul step up down ini dan mengatur ketiga potensiometer ini ini pengatur tegangan ini pengatur arus dan ini pengatur boleh dibilang pengatur arus dan indikator full charger kita praktek saja nanti kemudian ketiga indikator light ini B1 led merah atau indikator CC menyala pada saat mengatur besar arus modul ini led B2 merah terlihat ini indikator sedang mencharger dan B3 led biru indikator on atau indikator full charger Oke saya coba dengan sumber charger 5 volt saya pasang perhatikan arus modul ini tanpa beban sebesar 20 miliampere Oke langsung saja saya akan mencari 18650 litium ini karena yang akan saya charger satu gua jadi saya set di 4,2 volt modul ini bisa mencari maksimum 18650 seri sebanyak kira-kira sekitar lima buah Oke contoh ini saya set di 4,2 volt jangan sampai lebih kemudian akan saya tunjukkan cara setting arus modul nah pertama tentukan tegangannya sebelumnya potensiometer pengatur arus kalian perbesar maksimum saja kemudian potensiometer tengah kalian set paling kecil dan hasilnya kalian lihat indikator yang menyala led B2 indikator charger Hai pengatur tegangan saya set di 4,2 volt potensiometer tengah ke paling kecil dan potensiometer arus ke paling besar lalu atur hingga yang menyala led indikator warna biru atau B3 caranya kalian putar potensiometer tengah ke arah kanan sampai indikator biru benar-benar menyala ya seperti ini biru sudah benar-benar on terlihat Hai kemudian untuk mengatur arusnya kalian siapkan meter pengukur arus pada mode 10 ampere lalu kita buat B2 merah menyala dan biru off dengan cara memutar potensiometer pengatur arus ke kiri putar ke kiri sampai B2 merah benar-benar on ya seperti ini kemudian ukur dengan mode pengukur arus 10 ampere harus terbaca 130 miliamper lalu kita set sesuai keinginan modul ini maksimum 3 ampere contoh disini saya set di satu ampere saja perhatikan yang nyala indikator B1 dan B2 sudah satu ampere lalu saya cek ulang tegangan outputnya Oke kita misalkan saja ini tepat 4,2 volt perhatikan B3 yang menyala Oke akan saya pasang baterainya ini negatif perhatikan arusnya ini positif ya sedang mencharger lalu diamkan Oke agar cepat saya ganti baterai yang penuh saja saya ukur dahulu tegangan baterai saat di charger terbaca 4,17 volt lalu saya diamkan sebentar apakah bisa cut off ingat charger menggunakan modul hanya cut off semua maksudnya harus tidak akan mengalir bila tegangan input sama dengan tegangan baterai Oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh